Hinaklana. Bab 123. Rahasia munculnya loteknau. Selang sejenak barulah pengci meneruskan pula, dengan perlahan ibumu berkata, sudah tentu aku tahu, sebab kiamboh itu justru ka sendiri yang mengambilnya, dengan gusarayahmu menjerit pula, maksudmu men, men, tapi hanya setian saja ucapannya dan mendadak bungkam. Suara ibumu sangat tenang, katanya pula, dalam keadaan pingsan tempoh hari, ketika aku membubungi obat pada luka anak Tiong, kulihat dalam bajunya tersimpan sepotong kasa yang penuh tulisan mengenai ilmu pedang. Ketika untuk kedua kalinya aku memberi obat padanya ternyata kasa itu sudah tidak ada, waktu itu anak Tiong masih belum sadar kembali. Selama itu di dalam kamar selain kita berdua tiada orang ketiga lagi, dan yang pasti aku sendiri tidak ambil kasa bertulis ilmu pedang itu, beberapa kali ayahmu bermaksud menyela, tapi hanya menyebut dua tiga saja secara samar-samar dan tidak melanjutkan. Sebaliknya suara ibumu tambah halus dan berkata pula, suko, ilmu pedang hoasan pei ada keistimewaannya sendiri. Chi Hisin Kang juga lain daripada yang lain, dengan ilmu sakti ini pun cukup kuat bagi kita untuk menjagoi dunia persilatan, sebenarnya tidak perlu lagi mencuri belajar ilmu dari aliran lain. Hanya saja akhir-akhir ini Chow Leng Tan sangat bernasuh mencaplok keempat aliran lain sesama Ngo Gak Kiam Pai kita, betapapun hoasan pei yang berada di bawah pimpinanmu tidak boleh jatuh ke dalam cengkeraman Chow Leng Tan. Asalkan kita berserikat dengan Tai San Pei, Heng San Pei, dan Hing San Pei, empat lawan satu ku kira pihak kita tetap lebih kuat. Se-umpama akhirnya kita tak bisa menang sedikitnya kita masih sanggup hantam mereka habis-habisan di kosan nanti, berada di akhirat juga kita tidak malu terhadap leluhurhoa San Pei kita, mendengar sampai di sini, diam-diam ingin memuji Nyonya Gak itu benar-benar seorang kesatria wanita yang hebat, jauh lebih terhormat dan terpuji daripada suaminya. Maka terdengar Leng Sian berkata, apa yang dikatakan ibu itu memang tiada salahnya, pengci mendengus, katanya, tapi waktu itu ayahmu sudah mendapatkan kiam bohku dan sudah mulai meyakinkan pisya kiam hoat. Mana dia mendengar nasihat Suniyo dengan menyebut Suniyo, ibu guru, secara mendadak, hal ini menunjukkan hati Lim pengci masih mengindahkan dan menghormati Gak Hu Jin. Kemudian ia melanjutkan ceritanya, waktu itu ayahmu telah menjawab, ucapanmu itu benar-benar pandangan kaum wanita belaka. Melulu mengandalkan kegagahan dan main hantam saja toh tiada gunanya bagi urusan yang lebih penting, ibumu diam sejenak, lalu berkata, sebenarnya boleh juga tujuanmu buat menyelamatkan Hoa San Pei dengan segala daya upaya. Hanya saja itu, itu pisya kiam hoat pasti lebih banyak rugi daripada untungnya bila melatihnya, anak cucu keluarga Lim mengapa tiada yang meyakinkan ilmu pedang leluhurnya? Maka aku nasihatkan sebaiknya dapat menahan hasrat dan jangan berlatih ilmu pedang itu, dengan suara keras ayahmu menjawab, dari mana kau tahu. Kau selalu mengintip gerak geriku untuk mengetahuinya aku tidak mesti mengintip dirimu, sahut ibumu. Akhir-akhir ini suaramu banyak berubah, hal ini dapat dilihat oleh siapapun juga, masakah kau sendiri tidak tahu, ayahmu masih mendebat lagi, selamanya suaraku juga begini. Ibumu berkata, setiap pagi di atas bantalmu tentu terdapat rontokan rambut kumis, engkau melihatnya sendiri? Sudah lama aku melihatnya, hanya tidak kukatakan, sahut ibumu. Kumis jenggot palsu yang kau tempelkan mungkin dapat mengelabui orang lain, tapi mana bisa mengelabui sumo aimu yang berdampingan denganmu selama belasan tahun dan bahkan menjadi istrimu selama berpuluh tahun ini karena merasa rahasianya terbongkar, ayahmu tidak membantah lagi. Selang sejenak barulah dia bertanya, apakah orang lain ada juga yang tahu tidak? Jawab ibumu bagaimana dengan anak sian dan anak pengtanya pula ayahmu mereka juga tidak tahu, kata ibumu. Lalu ayahmu berkata, baik, aku menuruti nasihatmu. Kasa ini nanti kita cari jalan untuk diserahkan kepada pengci, kemudian kita berusaha pula mencuci bersih kesalahan yang dituduhkan kepada anak tiong. Mulai malam ini aku pun takkan meyakinkan lagi ilmu pedang yang menyesatkan ini, ibumu menjadi girang, katanya, itulah yang paling baik. Cuma ilmu pedang keluarga lain itu jelas merugikan siapapun yang melatihnya, mana boleh kiamboh ini diperlihatkan kepada pengci? Kukira lebih baik dimusnahkan saja tentunya ayah tidak setuju, ujar Leng Sian. Kalau beliau setuju memusnahkan kiamboh itu tentu, tentu takkan terjadi seperti sekarang ini, kau salah terkah. Waktu itu ayahmu justru setuju memusnahkan kiamboh itu, kata pengci. Aku sendiri pun terkejut, segera aku bermaksud bersuara untuk mencegahnya, sebab kiamboh itu adalah milik keluarga Lim kami, ayahmu tidak ada hak untuk memusnahkannya. Pada saat itu juga ku dengar daun jendela dibuka, lekas-lekas aku mendak ke bawah, tiba-tiba sesuatu benda dilemparkan keluar, ternyata kasa merah itu yang dibuang, menyusul jendela lantas ditutup kembali. Melihat kasa itu melayang ke bawah di sebelahku, kalau didiamkan tentu akan jatuh ke dalam jurang, tanpa pikir lagi segera aku meraihnya dan untung sekali kasa itu berhasil ku pegang. Walaupun aku sendiri hampir-hampir terperosot ke dalam jurang, diam-diam ingin berpikir, kau akan benar-benar beruntung bila mana tidak berhasil meraih kembali kasa maut itu. Oh, jadi ibu mengira ayah telah membuang kasa yang bertuliskan kiamboh itu ke dalam jurang, padahal sebelumnya ayah telah menghafalkan ilmu pedang di luar kepala sehingga praktis kasa itu sudah tiada artinya lagi baginya. Sebaliknya engkau malah berhasil pula mempelajari ilmu pedang itu, bukan benar, sahup pengci. Rupanya itu sudah takdir, kata Leng Sian pula. Agaknya semuanya itu sudah diatur oleh Tian Yang Maha Adil agar engkau dapat membalas sakit hati Kongkong dan Popo, akan tetapi masih ada suatu hal yang membingungkan aku, beberapa hari terakhir ini aku telah berusaha memecahkan soal ini, tapi biarpun kepala ku pecah memikirkannya tetap sukar dimengerti, kata pengci. Yaitu apa sebabnya Chow Leng Tan juga dapat memainkan pisia kiam hoat? Oh, hanya setian Leng Sian bersuara secara tak acuh, tampaknya ia tidak ambil pusing apakah Chow Leng Tan itu mehir pisia kiam hoat atau tidak. Sebaliknya pengci lantas berkata pula, kau tidak pernah belajar pisia kiam hoat. Maka tidak tahu di mana letak kehebatan ilmu pedang itu. Tempo hari waktu Chow Leng Tan bertempur melawan ayahmu di Hang Sian Tai, ketika pertarungan mereka sudah memuncak, ilmu pedang yang mereka mainkan ternyata pisia kiam hoat semua. Hanya saja permainan Chow Leng Tan mula-mula tampak teratur dan hebat, namun akhirnya semakin kacau, setiap jurus seakan-akan sengaja mengalah kepada ayahmu. Syukur ilmu pedangnya memang mempunyai dasar yang kuat sehingga pada detik-detik paling berbahaya ia masih sanggup mengelak, Tapi tetap sukar terlepas dari lingkaran ancaman pisia kiam hoat lawan dan akhirnya matanya kena dibutakan oleh ayahmu. Coba kalau dia menggunakan kosan kiam hoat dan dikalahkan oleh ayahmu, maka hal ini adalah masuk di akal karena pisia kiam hoat memang tiada tandingannya di dunia ini. Soalnya yang membingungkan aku adalah dari mana Chow Leng Tan dapat belajar pisia kiam hoat dan mengapa pula kepalang tanggung ilmu pedang yang dipelajarinya itu sampai di sini ingin merasa tiada sesuatu lagi yang menarik dalam percakapan kedua muda-mudi itu. Ia pikir pisia kiam hoat yang dipahami Chow Leng Tan itu besar kemungkinan hasil curian dari tiaw yang sinkau kami. Isi kiam hoat yang dipelajari Tong Hong Put Pei jauh lebih lihai dari Gak Put Kun, bila kau menyaksikan pasti akan bikin kepalamu pecah tiga kali juga sukar memahami persoalannya. Demikian pikirnya. Pada saat ia hendak menyikir itulah, tiba-tiba dari jauh berkumandang suara drapan kuda sedang mendatangi. Khawatir terjadi apa-apa atas diri Leng Ho U Tiong, cepat ingin meninggalkan tempat Leng Sian itu dan kembali ke keretanya sendiri. Engkoh Tiong, ada orang datang katanya lirih. Eh, kau mencuri dengar lagi tentang orang bawa daging untuk umpan anjing di rumah si gadis, bukan? Kenapa kau mendengarkan sekian lama dengan tertawa Leng Ho U Tiong mengolok-olok ingin menjadi teringat kepada permintaan Gak Leng Sian tadi yang ingin berbuat bagi Tuhan dengan lim pengci di dalam kereta agar mereka bisa menjadi suami istri resmi, seketika wajah ingin menjadi merah jengah. Jawabnya kemudian, oh, mereka, mereka sedang bicara kera, kera berlatih pisya kiam hoat, ah, kera bicaramu gelagapan, tentu ada sesuatu yang menarik. Ayo naik ke sini, coba ceritakan padaku lebih jelas, pinta Leng Ho U Tiong. Tidak, tidak mau sahut ingin. Kenapa tidak mau Leng Ho U Tiong memaksa? Tidak mau ya tidak mau, kata ingin. Sementara itu suara berdepak kaki kuda yang rio tadi sudah makin mendekat. Dari jumlahnya tentunya mereka adalah sisa-sisa anak murid Jing Siap Hei. Rupanya mereka benar-benar menyusul kemari untuk menuntut balas, segera Leng Ho U Tiong bangkit duduk, ia mengajak mendekati kereta Gak Leng Sian itu. Ing Ing mengiakan. Ia tahu Leng Ho U Tiong teramat mengkhawatirkan keselamatan Leng Sian, kalau tidak menyaksikan sendiri nona itu lolos dari bahaya dengan selamat. Sesaatpun dia takkan merasa tenteram. Maka Ing Ing lantas menurunkan Leng Ho U Tiong dari kereta. Ketika kaki Leng Ho U Tiong menyentuh tanah, lukanya menjadi kesakitan, tubuhnya terhuyung dan cepat memegang roda kereta. Sejak tadi keledai penarik kereta itu diam saja, kini keretanya sedikit bergerak, disangkanya suruh menarik kereta lagi, segera binatang itu menegak kepala dan bermaksud meringki. Namun Ing Ing cukup cepat, pedangnya lantas menebas sehingga kepala keledai terpenggal sebelum bersuara. Diam-diam Leng Ho U Tiong memuji akan kehebatan Ing Ing itu, bukan karena kecepatan pedangnya, tapi ketegasan tindakannya. Sementara itu terdengar suara drapan kuda tadi sudah makin mendekat, segera Leng Ho U Tiong melangkah cepat ke depan. Ing Ing pikir kalau terlalu cepat, Leng Ho U Tiong tentu akan membuat lukanya kesakitan lagi. Segera ia menyusulnya dan berkata, Engkoh Tiong, maaf tanpa menunggu jawabannya terus cengkeram baju tengkuk dan tunggungnya lalu angkat ke atas, segera ia lari cepat menyusul tanaman jagung yang lebat itu dengan ginkang yang tinggi. Leng Ho U Tiong menjadi geli dan berterima kasih pula. Sungguh keterlaluan dirinya sebagai ketua Hingsan Pei ternyata dicengkeram oleh seorang gadis mirip anak kecil saja, kalau dilihat orang tentu bisa runyam. Tapi kalau Ing Ing tidak ambil tindakan demikian, bila orang-orang Jing Xia Pei keburu tiba lebih dulu, tentu siow sumuai akan celaka. Rupanya tindakan Ing Ing ini dilakukan karena dapat menyelami apa yang dikhawatirkannya ini. Tidak lama kemudian jarak kedua pihak sudah makin mendekat. Ing Ing coba melongo keluar tanaman jagung, dalam kegelapan tertampak satu barisan obor sedang mendatang melalui jalan raya itu. Berani benar mereka ini mengejar musuh dengan membawa obor, kata Ing Ing. Tapi segera ia berseru pula, Wah, celaka! Jangan-jangan mereka hendak membakar kereta dengan api lekas kita menjegak di depan mereka agar mereka tidak dapat kemari, kata Leng Ho U Tiong. Jangan buru-buru, untuk menolong dua orang saja rasanya kita masih mampu, ujar Ing Ing. Leng Ho U Tiong tahu kepandayan Ing Ing cukup tinggi. Ih Jong Hai sudah mati, sisa orang-orang Jing Xia Pei tentu tidak perlu ditakuti lagi. Kira-kira belasan meter dari tempat kereta Gak Leng Sian itu barulah Ing Ing menurunkan Leng Ho U Tiong, katanya dengan suara tertahan, kau duduk saja di sini. Sementara itu terdengar Leng Sian sedang berkata di dalam keretanya, musuh sudah hampir tiba, benar juga kawanan tikus dari Jing Xia Pei, dari mana kau tahu tanya pengci. Rupanya mereka anggap kita terluka, maka secara berani mereka datang dengan membawa obor, sahut Leng Sian. Mereka membawa obor-obor pengci menegas. Ternyata pikirannya lebih cerdik daripada Gak Leng Sian, segera ia berkata pula, lekas turun ke bawah, kawanan tikus itu akan membakar kereta ini cepat. Leng Sian melompat turun dari keretanya lalu memegang tangan pengci untuk membantunya melompat turun pula. Mereka menyingkir ke pinggir jalan dan menyusup ke tengah tanaman jagung, jaraknya cuma belasan meter saja dari tempat sembunyi Inying dan Leng Houtiong. Dalam pada itu orang-orang Jing Xia Pei sudah tiba dan mengetung kereta Gak Leng Sian. Seorang di antaranya lantas berteriak, Leng Pengci, Bangsat Kau. Apa kau ingin menjadi kura-kura, istilah matian bagi Gerno? Mengapa kau mengkeret? Coba tongolkan kepalamu sini tapi keadaan dalam kereta sunyi senyap tiada jawaban. Segera seorang di antaranya berkata, mungkin dia sudah melarikan diri dengan meninggalkan kereta ini, tiba-tiba api obor memecah kegelapan, sebuah obor dilemparkan ke arah kereta. Tapi mendadak dari dalam kereta menjulur keluar sebuah tangan, obor ditangkapnya terus dilemparkan kembali ke arah si pelempar tadi. Keruan orang-orang Jing Xia Pei menjadi panik dan berteriak, Bangsat, anjing itu berada di dalam kereta bahwa dari dalam kereta bisa menjulur keluar tangan seorang, hal ini tidak saja membuat heran Inying dan Leng Houtiong, bahkan Leng Sian juga tak terkatakan kagetnya. Telah sekian lama dia bicara dengan Lim Peng Chi, sama sekali tak terkira olehnya bahwa di dalam keretanya bersembunyi orang lain. Kalau melihat keel orang itu melemparkan kembali obor kepada musuh, agaknya ilmu silatnya tidaklah rendah. Obor yang dilemparkan anak murid Jing Xia Pei berturut-turut ada beberapa buah dan semuanya dapat dilempar kembali oleh orang di dalam kereta itu, maka orang Jing Xia Pei yang lain tidak berani melempar obor lagi, mereka mengelilingi kereta dari jauh sambil berteriak-teriak. Ada yang memaki, anak kura-kura itu tidak berani keluar, besar kemungkinan dia terluka parah dan hampir mampus di bawah cahaya. Obor tertampak dengan jelas bahwa tangan itu kurus kering dengan urat yang menonjol di sana sini, terang tangan seorang tua dan sama sekali bukan tangan Lim Peng Chi atau Gak Leng Sian. Orang-orang Jing Xia Pei menjadi ragu dan tidak berani sembarangan bergerak. Namun terdorong oleh hasrat menuntut balas kematian guru mereka, terpaksa mereka harus bertindak. Sekonyong-konyong pedang mereka sama menusuk ke dalam kereta. Tapi mendadak sesosok tubuh meloncat keluar menembus atap kereta dengan sinar pedang G-8, tahu-tahu orang itu sudah melompat ke belakang barisan orang-orang Jing Xia Pei. Begitu pedangnya bekerja, kontan dua murid Jing Xia Pei menggeletak. Kelihatan orang itu memakai baju kuning seperti dendanan orang kosan Pei, tapi mukanya berkedok kain hijau, hanya tertampak sepasang matanya yang bersinar tajam. Perayawakan orang itu sangat tinggi, pedangnya bergerak amat cepat, hanya beberapa jurus saja kembali dua murid Jing Xia Pei yang lain dirobohkan pula. Tangan lengho utiong menggenggam tangan ing-ing, kedua orang mempunyai pikiran yang sama. Yang dimainkan itu pun Pisya Kiam Hoat, tapi kalau melihat perawakannya terang orang ini bukan gak putkun, Lim Pengci, dan Chow Leng Tan bertiga, kini ada orang keempat pula yang dapat memainkan Pisya Kiam Hoat. Hal ini dengan sendirinya sangat mengejutkan dengan suara perlahan Gak Leng Sian berkata kepada Pengci, adik Peng, yang dimainkan orang ini tampaknya serupa ilmu pedangmu, hi, dia, dia juga dapat memainkan ilmu pedangku. Kau tidak, tidak keliru sahup Pengci. Tengah bicara, kembali tiga orang Jing Xia Pei terkena pedang pula. Kini lengho utiong dan ing-ing sudah dapat melihat jelas. Meski jurus ilmu pedang yang dimainkan orang itu pun termasuk Pisya Kiam Hoat, tapi ketangkasannya selisih terlalu jauh dibanding Tong Hong Put Pei, dibanding gak putkun dan Lim Pengci juga belum memadai, hanya saja ilmu silat orang itu sendiri rupanya cukup tinggi, jauh lebih kuat daripada anak murid Jing Xia Pei maka orang itu masih lebih ungguh meski dikerubut orang banyak. Ilmu pedangnya tampaknya sama dengan ilmu pedangmu, hanya saja tidak secepat engkau, kata Leng Sian pula kepada Pengci. Gerakannya kurang cepat. Ini terang tidak cocok dengan inti ilmu pedang kami, kata Pengci. Akan tetapi siapa, siapa dia? Mengapa dapat memainkan Kiam Hoat itu di tengah pertarungan sengit, tiba-tiba seorang Jing Xia Pei dadanya ditembus oleh pedang orang itu. Menyusul orang itu menggertak keras, pedangnya ditarik dan menebas pula, kontan seorang di belakangnya terkutung sebatas pinggang. Orang-orang Jing Xia Pei yang lain menjadi jori dan sama melompat mundur. Kembali orang itu menggertak keras sekali terus menerjang maju. Mendadak seorang Jing Xia Pei menjerit ketakutan sambil putar tubuh dan lari sifat kuping. Kawan-kawannya menjadi jori dan beramai-ramai kabur. Orang itu tampaknya rada lelah juga. Dari napas orang yang rada memburu itu, Leng Ho Utiong dan Ing Ing dapat menduga dalam pertempuran sengit tadi. Orang itu cukup banyak membuang tenaga, besar kemungkinan malah terluka dalam pula. Setelah terengah-engah sebentar, orang tua baju kuning itu simpan kembali pedangnya ke dalam sarung pedang, lalu berseru, Lim Xiaohia dan Lim Hu Jin, aku diperintahkan Cho Chiang Bun dari kosan untuk datang memberi bantuan. Dari suaranya yang bernada rendah dan serak itu agaknya dalam mulut mengulung sesuatu sehingga ucapannya menjadi tidak jelas. Banyak terima kasih atas bantuan Anda, mohon tanya siapa nama Anda yang mulia sahup pengci sambil keluar dari tempat sembunyinya bersama Leng Sian. Orang itu berkata pula, Cho Chiang Bun mendapat tahu bahwa Lim Xiaohia bersama nyonya disergap musuh di tengah jalan dan terluka parah, maka aku diperintahkan mengawasi Lim Xiaohia berdua untuk mencari suatu tempat tetirah yang baik. Tanggung takkan dapat ditemukan oleh ayah mertuamu, baik Leng Ho Utiong dan Ing Ing maupun Lim Pengci dan Leng Sian sama heran dari mana Cho Leng Tan mendapat keterangan sejelas itu. Sementara beberapa obor di atas tanah masih menyala, sinar api berguncang-guncang, sebentar terang sebentar guram. Pengci lantas menjawab, Maksud baikmu sungguh aku sangat berterima kasih. Tentang merawat luka rasanya aku masih sanggup mengatasinya dan tidak berani bikin repot padamu. Orang tua itu berkata pula, tapi kedua mata Lim Xiaohia terkena racun si bungkuk. Sukar sekali kiranya untuk bisa melihat kembali, kalau engkau tidak diobati sendiri oleh Cho Chiang Bun, bisa jadi, bisa jadi mata Lim Xiaohia juga sukar dipertahankan. Sejak kedua matanya terkena air beracun dari punuk bokohong, baik mata maupun buka pengci terasa kaku dan gatel tak terkatakan, saking geregetan hampir-hampir ia cukil kedua biji mati sendiri, syukur ia masih mampu bertahan sebisa mungkin, maka ia pun percaya apa yang dikatakan orang tua itu memang bukan untuk menakut-nakuti belaka. Setelah termenung sejenak, kemudian pengci menjawab, Sebab apa Cho Chiang Bun menaruh kasihan sedemikian mendalam padaku? Silakan menjelaskan lebih dulu, Kalau tidak, sukar kiranya bagiku untuk menerimanya, orang itu tertawa terkekeh, lalu berkata pula, sama-sama dendam dan punya musuh yang sama, ini saja sudah seperti sana kadang sendiri. Kalau gak keputkun sudah tahu Lim Xiaohia meyakinkan pi siak yang hoat, biarpun Xiaohia berusaha menyingkir ke ujung langit sekalipun juga akan diuber olehnya. Kini dia sudah menjadi ketua ngkau gak pei, kekuasaannya besar, pengaruhnya luas, engkau seorang diri mau kemana lagi. He he, putri kandung kesayangan gak keputkun senantiasa mendampingi musyang dan malam, sulit berjaga terhadap musuh di samping bantal, Jisuko, ternyata dirimu mendadak Leng Xiaohia berteriak. Teriakan Leng Xiaohia ini menggetarkan hati Leng Ho Utiung pula. Dari suara orang tua yang samar-samar serak itu memang dirasakan seperti sudah dikenalnya, kini setelah diteriaki gak Leng Xiaohia, seketika ia pun sadar bahwa orang tua itu memang betul lo teknau adanya, yaitu bekas murid kedua gak keputkun. Dari Leng Xiaohia dulu Leng Ho Utiung mendengar bahwa lo teknau terbunuh oleh musuh di Hok Chiu, jika begitu, jadi kabar itu ternyata tidak betul. Hektometer, budak yang cukup cerdik, dapatlah kau mengenali suaraku, kata orang tua itu dengan nada dingin. Sekarang ia tidak bicara dengan suara yang dibikin-bikin, maka jelas suaranya memang suara lo teknau asli. Jisuko, di Hok Chiu, kau pura-pura mati dibunuh musuh, kalau begitu, tentunya, tentunya kaulah yang membunuh Pat Suko bukan tanya pengci. Lo teknau hanya mendengu saja tanpa menjawab. Ya, tentu, tentu luka di punggung pengci ini pun perbuatanmu, padahal selama ini aku telah salah menuduh Toa Suko, teriak Leng Xiaohia. Hektometer, bagus sekali perbuatanmu. Rupanya kau sengaja membunuh seorang lain dan mencacah mukanya hingga hancur lalu kau dandani dengan pakaianmu sehingga setiap orang mengira kau telah mati dibunuh musuh, rekaanmu memang tidak salah, jawab lo teknau. Kalau tidak begitu, mustahil aku takkan dicurigai gak putkun bila mendada aku menghilang. Hanya saja luka bacokan di punggung Lim Xiaohia itu bukanlah perbuatanku, bukan tau. Memangnya masih ada orang lain jengek lengsian. Juga tidak termasuk orang lain, justru adalah ayahmu sendiri, kata lo teknau. Persetan teriak lengsian. Kau sendiri yang berbuat, tapi memfitnah orang lain. Tanpa sebabmu sabab mengapa ayahku membacok adik pengsoalnya waktu itu ayahmu telah mendapatkan pisia kiamboh dari Lengho Utiong, kata teknau. Kiamboh itu adalah milik keluar Galin, maka orang pertama yang harus dibunuh oleh ayahmu justru adalah kau punya adik teng ini. Bila Lim Pengci masih hidup di dunia ini, mana ayahmu dapat meyakinkan pisia kiambohat dengan baik ucapan lo teknau ini membuat lengsian menjadi bungkam. Dalam hati kecilnya ia percaya apa yang dikatakan itu memang masuk di akal. Tapi bahwasannya Seng Ayah Tega menyerga Pengci secara keji hal ini tetap sukar untuk dipercaya. Maka setelah mengucap perseptan beberapa kali, lalu ia berkata pula, jika ayahku hendak membunuh adik peng, mustahil sekali bacok tidak membuatnya meninggal, bacokan itu memang benar dilakukan oleh Gak Putkun, ucapan Jisuko memang tidak keliru, tiba-tiba Pengci menindrung. Mengapa kau? Kau pun berkata demikian ujar lengsian. Ketika kena bacokan pedang Gak Putkun, lukaku sangat parah, aku tahu tidak mampu melawan, maka begitu roboh segera aku pura-pura mati tanpa bergerak lagi, waktu itu aku tidak tahu bahwa yang menyerang itu adalah Gak Putkun, guruku yang tersayang itu, Hei Hei Jeng Ayah Pengci. Dalam keadaan hampir tak sadar, samar-samar ku dengar suara Pat Suko memanggil Suhu. Agaknya panggilan Pat Suko sendiri, kau maksudkan Pat Suko juga, juga dibunuh oleh ayahku Leng Sian menegas dengan terkejut. Memang begitulah adanya, jawab Pengci. Ku dengar sehabis Pat Suko memanggil Suhu, lalu dia menjerit ngeri. Aku sendiri lantas jatuh pingsan, saat itu Gak Putkun sebenarnya hendak menambahi sekali bacok lagi padamu, sambung lo teknau. Untung bagiku aku telah mengintip perbuatannya, di tempat sembunyi perlahan aku berdehem sehingga memikin kedar Gak Putkun, lekas-lekas ya kembali ke kamarnya. Jadi suara dehemanku itulah yang menyelamatkan jiwamu, kau tahu tidak? Lim siau hiap kalau ayah benar bermaksud mencelakaimu, kesempatan selanjutnya kan cukup, cukup banyak, mengapa beliau tidak turun tangan pula ujar Leng Sian? Hektometer, kemudian dengan sendirinya aku cukup waspada, sehingga tiada kesempatan turun tangan baginya, jengek pengci. Ada juga bantuanmu, setiap hari kau selalu berada bersamaku, sehingga membuat dia tidak leluasa untuk membunuh diriku, kiranya, kiranya engkau menikah dengan aku hanya, hanya menggunakan diriku sebagai, sebagai tameng belaka, kata Leng Sian sambil menangis terguguk-guguk. Pengci tidak pedulikan tangisan Leng Sian itu, ia berkata terhadap Loh Teknau, Loh Heng, sejak kapan engkau mengadakan hubungan dengan Chow Chiang Bun? Chow Chiang Bun adalah Insu, guruku yang berbudi, aku adalah murid beliau yang ketiga, jawab Teknau. Oh, kiranya kau telah ganti perguruan, kata Pengci. Aku tidak ganti perguruan, Teknau berkata. Sejak dulu aku memang murid Kho San Pai, hanya selama ini aku ditugaskan Insu masuk ke Kho San Pai, tujuannya tiada lain adalah menyelidiki ilmu silat gelaput kun serta gerak gerik setiap orang Kho San Pai, baru sekarang Leng Houtiong paham persoalannya. Ketika Loh Teknau masuk Kho San Pai memang diketahui sudah mahir ilmu silat, hanya yang diperlihatkan tampaknya adalah ilmu silat gado-gado dari berbagai golongan, sama sekali tak terduga dia adalah murid pilihan Kho San Pai. Rupanya memang sudah lama Chow Leng Tan merencanakan pencaplokan keempat aliran yang lain dan telah menaruh nasi matanya di mana perlu, maka soal Loh Teknau membunuh Liok Tai Yeu serta mencuri kitab Chi Hisin Kang menjadi tidak perlu diherankan lagi. Hanya saja orang cerdik sebagai gurunya itu, ternyata kena diselomoti Loh Teknau. Dalam pada itu Ling Pengci sedang bicara, oh, kiranya begitu dan jasa Loheng tentu tidak kecil setelah berhasil membawa kitab Chi Hisin Kang dan P. Siapiam Hoat ke kosan sehingga Chow Chiang pun berhasil meyakinkan ilmu sakti, Leng Houtiong dan Ing-ing sama mengangguk sependapat dengan ucapan Pengci itu, sebabnya Chow Leng Tan dan Loh Teknau dapat memainkan P. Siapiam Hoat tentu begitulah adanya. Nyata otak Ling Pengci dapat bekerja dengan cepat untuk menarik kesimpulan yang tepat itu. Loh Teknau lantas menjawab, terus terang saja saudara Ling, kita berdua, juga insu kami telah sama-sama ditipu oleh keparat gelaputkun itu. Orang ini benar-benar culas dan keji, kita sama-sama tertipu olehnya, ehem, aku paham, ujar Pengci. Tentu pisia Kiam Boah yang dicuri Loheng itu adalah palsu yang sengaja dibikin oleh Gakputkun, sebab itulah, kalau tidak begitu masakah pertandingan di Hang Siantai itu si bangsa Gakputkun mampu mengalahkan guruku Katalo Teknau dengan mengertak gigi. Kiam Boah yang kuperoleh itu ternyata banyak yang kurang, terutama, terutama bagian-bagian yang penting, sehingga Kiam Hoat yang kami latih meski bagus, tapi tidak mampu meyakinkan Loheng yang mengimbangi ilmu pedang yang hebat itu, tiada gunanya juga biarpun meyakinkan Loheng dari ilmu pedang itu, ujar Ling Pengci dengan menghela nafas. Ia tahu bahwa Gakputkun telah sengaja mengurangi beberapa bagian yang merupakan kunci untuk meyakinkan Loheng yang dapat mengimbangi pisia Kiam Hoat itu, seperti bagian menyuruh kebiri lebih dulu bila mau menjadi jago pedang nomor satu. Terima kasih telah menonton!